Ketua DPRD Kota Jambi Kebas Faret Alfareli didampingi oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi serta didas terkait turun langsung ke lapangan terkait adanya keluhan masyarakat mengenai kondisi anaknya yang mengalami penurunan berat badan di RT 29 Kelurahan Lebak, Bandung, Kejabatan Jelutung, Kota Jambi selasa 15 Oktober 2024. Seorang ibu bernama Rita, warga RT 29 Kelurahan Lebak, Bandung, Kejabatan Jelutung, Kota Jambi merasa khawatir atas kondisi kesehatan balita perempuannya yang cenderung mengalami penurunan berat badan hingga saat ini. Dikatakan ibu balita tersebut semenjak balitanya melakukan imunisasi 5 bulan kondisi berat badan anaknya terus menurun. Dari data pengecekan anaknya, berat badan anaknya hanya 5,8 kg hingga di usia 10 bulan ini. Awalnya mulanya kan biasa aja kan sudah di imunisasi yang 5 bulan nih timbangannya kan turun 5 kg gitu, di 5 kg B, kami juga aneh kok sampai nampak tulang-tulangnya kayak gitu lah. Pernah kita tanya ke orang Puskas Mas? Itulah, petugas kesehatan kemarin tuh kan nanya. Ya dari e-e-nya katanya kayak mana mencerit? Enggak. Enggak. Kayak bilangan kayak gitu. Biasa aja, keras. Harusnya sudah jadi daging kan kalau kayak gitu. Mendengar kabar tersebut, Ketua DPR Dekota Jambi, Kemas Farid Alfareli bersama anggota Komisi 4 DPR Dekota Jambi turun langsung melihat kondisi kesehatan balita tersebut. Kemas Farid Alfareli juga berdialog langsung dengan keluarga dia dan mendengar keluhan dari warga tersebut. Kami dari DPR, ada Ketua Komisi 4 Hadid dan teman-teman yang lain juga. Ada Pak Kadis dari Dinas Kesehatan, ada dari Dinas Sosial, dan ada dari Puskas Mas, dan kader-kader juga. Dalam rangka menindaklanjuti, berkait dengan pemberitaan, ada warga kita, warga kita, anaknya, berusia 10 bulan, yang awalnya berat badannya itu menurun sampai dengan 5,5 kilo. 5,8 ya. Tapi saya setelah di Dinas Sosial, minta supaya dicek dulu sebelum kami memberikan terkait dengan informasi yang kejadian yang kita dapat di hari ini. Alhamdulillah tadi sudah dicek, 7,1 dan itu belum dikategorikan stunting. Saya pastikan juga melalui Dinas Sosial, apakah warga tersebut memiliki layanan kesehatan gratis dengan Jambi Bukar dan Alhamdulillah ada. Jadi pada intinya kami mengapresiasi kehadiran teman-teman di sini, inilah wujud daripada komitmen pemerintahan Kota Jambi dalam membina dan menjaga kondisi stunting yang ada di Kota Jambi. Jadi tidak ada stunting di wilayah ini, Alhamdulillah kan. Dan ke depannya kami tetap melakukan pengawasan melalui Komisi 4, membuat sinergi dan melalui kolaborasi, agar anak-anak kualitas itu akan mendapatkan gizi cukup sesuai dengan standar daripada pemerintahan. Sementara itu, PLT Kadis Kesehatan Kota Jambi Fahmi menyampaikan, bahwa dari hasil pengecekan kesehatan, adat ibu rita tersebut masih dalam kondisi sehat. Melihat kondisi bayi ini seperti apa, silakan. Baik, jadi setelah adanya pemerintahan dan adanya kunjungan ketua DPFB di pemerintahan ini, maka kita sebelumnya sudah melakukan pemerintahan dan mengecekan, ada pemerintahan tersebut, terdata pemerintahan tersebut, bukan badannya tidak seperti diberitakan, tapi sudah mengalami peningkatan-keningkatan. Dan ini kondisinya kalau di dalam standar sisi, ini termasuk kepada pemerintahan yang tidak naik belakang, jadi belum masuk ke dalam kondisi stunting. Sandi, Cik TV, melaporkan.